Duit Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, menjadi pecah seiring keikut sertaan Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 saat mendampingi Prabowo Subianto. Namun perpisahan keduanya seakan meninggalkan kisah tak mengenakan. Di bulan Februari silam, Sandiaga pernah menyebut Anies Baswedan berhutang 50 miliar rupiah ke dirinya saat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Namun Sandi kemudian memilih tak memperpanjang cerita itu. Beberapa hari silam, Anies Baswedan kemudian menyebut bahwa dirinya ditinggal Sandiaga untuk mengikuti Pilpres 2019, meski sesungguhnya dirinya yang ditawarkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres tersebut. Namun pernyataan Anies Baswedan ini kemudian ditangkapi Sandiaga yang meminta Anies untuk tidak mengungkit kembali lembaran lama ini. Mengapa Anies dan Sandiaga justru kerap membuka lembaran lama yang pernah mereka jalani bersama? Benarkah ada motif politik untuk saling menjatuhkan atau justru malah mengangkat namanya? Adakah efeknya untuk Anies serta pasangan Ganjar Mahfud yang didukung oleh Sandiaga? Tim TV One mengabarkan. Pak Sandiaga meninggalkan saya itu dikatakan oleh Anies Baswedan menceritakan bagaimana kemudian saat Anies dan juga Sandiaga Uno berpasangan setelah memenangkan Pilgup DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Karena memang pada saat itu Pak Sandiaga Uno mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk bisa baju dalam kontestasi pemilu sebelumnya. Kemudian ketika mendengar apa disampaikan oleh Anies Baswedan, Sandiaga Uno juga mengatakan Tidak usahlah janganlah kemudian membuka-buka mengungkit-mungkit kembali cerita lama, kisah lama karena akan menimbulkan pepecahan. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan Pak Anies Baswedan? Kenapa kemudian kembali lagi membuka cerita lama itu dan apa yang menjadi tanggapan sesungguhnya dari Sandiaga Uno? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya ini para jurubicara dari pasangan nomor 1 kemudian juga pasangan nomor 3 yaitu pasangan nomor 3 memang didukung juga oleh Pak Sandiaga Uno. Sudah hadir di samping saya selaku jurubicara pasangan amin yaitu Bang Mustafa Andahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andahara, salam malam. Malam, assalamualaikum. Baik, dan juga sudah hadir untuk bisa melihat apakah kemudian penyataan-penyataan ini akan membawa imbas ataupun juga pengaruh terhadap elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Sudah hadir juga selaku pengamat politik yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, Pak Anies Baswedanara. Dan juga kita harapkan bisa memberikan penjelasan juga mewakili dari Pak Sandiaga Uno. Sudah hadir juga secara daring yaitu Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri, Mas Imam, Pak Anara. Baik, kita kembali terlebih dahulu dari Bang Nahra. Bang Nahra, apa sih yang menjadi maksud dari Pak Anies menyatakan tersebut? Kenapa sih kalau dibuka-buka lagi, diungkit-ungkit lagi? Ya, sebenarnya ini semua berlalu ditanya jawab ya. Kan kalau Pak Anies keliling Indonesia itu ada namanya desa Anies. Mengundang semua masyarakat yang akan bertanya apapun tentang Anies, tentang Amin, itu dijawab di situ. Tadi ada pertanyaan soal bagaimana kabar dengan Pak Sandiaga dan seterusnya. Kemudian di podcast yang barusan juga ada pertanyaan gitu kan. Itu sebenarnya bukan ingin membuka lembaran lama. Tapi kan karena pertanyaan dari wartawan juga ya dijawab aja. Apa adanya sebenarnya karena ini tahun politik aja kan jadi seperti sensitif. Tapi pilihannya adalah meninggalkan saya. Nah itu pilihan kata-katanya. Termasuk juga bercerita sebenarnya saya yang pertama dipilih oleh Pak Babowo. Nah pilihan kata-kata seperti itu kan agak sensitif Bang Nara? Enggak juga. Kan tanggal 16 Oktober tahun 2017 Pak Anies dilantik jadi gubernur. Lalu Pak Sandiaga jadi wakil gubernur. 10 bulan setelah itu tanggal 9 Agustus 2018 pisah kongsi. Bukan diusir loh ya pisah kongsi. Maka tadi dalam narasikan disebut bahwa sebenarnya Pak Anies yang ditawarin ya. Tapi Pak Anies kan udah jaga komitmen. Ketika dilantik Pak Jokowi pada tanggal 16 Oktober itu. Pak Anies pegang komitmen. Dan saya tidak akan intercept. Tidak akan mengganggu. Tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang mengkira nanti Bapak. Ini kepada Pak Prabowo ya. Oleh karena itu ketika Pak Sandiaga meninggalkan. Ya ingin pamit untuk menjadi cawabresnya Pak Prabowo. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2018. Ya Pak Anies mempersilahkan. Bagaimana mungkin mau ditahankan. Karena memang itu sama-sama misalnya demi tugas negara lah. Jadi dua-duanya bertugas. Satu di DKI, gubernur. Kemudian satunya calon cawabres. Jadi itu no problem. Bahkan itu sayangnya itu loh. Kemudian itu digoreng-goreng. Seolah-olah itu Pak Anies itu tidak megang komitmen. Komitmen, komit. Jangan-jangan pilihan kata tersebut. Bercerita itu lagi. Sebenarnya ingin mengatakan bahwa Pak Sandi tidak komit nih. Tidak seperti saya. Tapi mungkin Ati Banahra bisa jelaskan lebih lanjut. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat lebih detail lagi. Apa sebenarnya diucapkan secara jelas, secara detail oleh Pak Anies Baswedan. Dalam pernyataannya. Ini dia. Kami sudah berikan kepada Anda. Itu saya ditinggal. Nah Anda juga bisa baca kan. Betul ditinggal. Saya lagi tengah-tengah tugas. Kemudian saya bilang mau 5 tahun di Jakarta. Sebetulnya yang pertama kali ditawarin saya. Saya ditawarin terus saya bilang enggak. Karena saya sudah komitmen di Jakarta terus. Kalau begitu saya akan ajak Pak Sandi. Nah itu yang dikatakan. Itu perbincangan antara Pak Anies Baswedan juga dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu ya Banahra ya. Nah kita juga akan lihat. Apa tanggapan dari Pak Sandi Aga Uno ketika mendengarkan. Wah Pak Anies buka cerita mengenai hal ini nih. Jangan kita membuka lembaran lama. Mudah-mudahan lembaran lama itu indah. Namun kalau diungkit-ungkit. Nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik dan sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang polemik. Mas Awi, Pak Sandi menilai pernyataan yang disampaikan. Cerita yang disampaikan oleh Pak Anies tersebut. Mengungkit-ungkit cerita lama. Cerita yang tidak indah dan bisa timbulkan perpecahan. Begitu Mas Awi? Ya bisa jadi akan mengganggu hubungan personal antara Pak Anies Baswedan dan Pak Sandi Aga Uno. Yang mereka pernah berduet ya. Dan itu kan cerita lama sebenarnya. Dan itu sudah selesai ketika Pak Sandi Aga Uno minta izin pamit menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo di tahun 2019. Kan itu sebenarnya sudah selesai. Nah maksud dari Pak Sandi toh kalau memang romantisme yang lama itu dibuka-buka kembali. Nanti kan isu hutang-piutang muncul lagi. Itu kan itu yang tidak kita inginkan. Nah soal hutang-piutang itu selesainya penyelesaiannya seperti apa? Kita tidak pernah mengungkit. Dan yang mengungkit hutang-piutang waktu itu kan bukan Pak Sandi sendiri. Tapi ada orang lain yang mencoba mengingat-ingat. Nah saya kira hal-hal yang sudah terjadi itulah biarlah menjadi bagian pengalaman dari beliau berdua. Hari ini mereka sudah menapaki jalannya masing-masing. Pak Anies menjadi calon presiden. Pak Sandi menjadi ketua Babilu P3. Menjadi ketua Dewan Pakarnya Pak Gadjar Mahfud. Nah pertarungan ke depan itu yang harus kita hadapi. Kontestasi ke depan kita harus hadapi bagaimana bisa memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia. Bukan mengulang, memutar kaset lama yang itu berpotensi mengganggu hubungan baik selama ini. Baik, mengganggu atau berpotensi mengganggu hubungan baik, Pak Nara. Jadi kan kedua tokoh ini kan tokoh terbaik Indonesia saat itu ya. Karena satunya menjadi gubernur, satunya wakil gubernur. Kemudian yang Pak Sandi kan diminta Pak Prabowo untuk mendampingi cawap pres. Artinya dua tokoh ini baik Pak Anies, Pak Sandi, tokoh terbaik saat itu. Ini kan hanya menceritakan sejarah saja, nggak ada. Nggak ada masalah lah saya kira. Dan itu hanya untuk menjawab saja bahwa memang dulu seperti itu ceritanya. Karena Pak Anies ini loh di goreng-goreng seolah-olah nggak komit. Karena itu ada potongan video. Seolah-olah itu Pak Anies itu ingin seumur hidup itu, tidak ingin jadi capres. Padahal itu kan terukur. Maksudnya wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017 itu, ada lima tahun selama dia Pak Anies itu menjadi gubernur, akan menjadi komitmen, tidak akan menjadi capres, cawapres, maupun tidak akan intercept. Intercept itu tidak akan mempengaruhi. Bahkan di situ dikatakan Pak Anies, saya tidak akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang mengkhianati Bapak. Sangat jelas sekali, tapi itu sampai lima tahun setelah 2017. Kalau sekarang ya nggak lagi. Maka itu menjawab bahwa kami komit. Saya komitmen. Baik, kalau dari pandangan kecamata politik, ini kan ditiupkannya pada saat masa kampanye, dan masing-masing ada di kubu yang berbeda, Mas Umam. Ya, memang kita berangkat dari satu baseline, bahwa dua nama ini, Mas Anies dan Mas Andi itu, memang teman dekat. Bahkan sempat beliau bersama-sama membesarkan sebuah kampus di Jakarta, dan ibu dari Mas Andi itu sebenarnya juga teman dekat. Bahkan teman kuliah dari ibunya Mas Anies. Artinya baseline-nya itu cukup dekat. Tetapi bagaimanapun juga, seringkali kemudian dalam konteks politik itu, gesekan itu sesuatu yang wajar terjadi. Nah, kalau misalnya kita cermati statement dari Mas Andi, termasuk juga dari Mas Anies, sebenarnya itu kan merespon statement wartawan. Tetapi kemudian ada sebuah diksi yang seringkali kemudian justru berpotensi membuka celah. Misal tadi, tidak ingin membuka karena nanti memungkinkan terjadinya perpecahan, polemik, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita tangkap, memang seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Ada luka lama di sana. Nah, yang kemudian kita cermati, kalau misalnya kita tarik dalam konteks pola komunikasi di antara dua tokoh ini, memang ada semacam hal yang tampaknya, kalau misalnya kita bahasakan, ini semacam gejala konflik laten, yang di atas permukaan memang tidak begitu terlihat, tetapi tampaknya ada yang belum selesai. Ada luka yang belum sembuh di sana. Dan besar kemungkinan tentu hal itu terkait dengan konteks yang terjadi di Jakarta. Kalau misalnya kita telah lebih lanjut tentang konteks, let's say, tentang konflik studies. Umumnya konflik itu dalam konteks politik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan arah gerbong kekuasaan. Kedua, perebutan sumber daya. Tiga, perbedaan sara, sara umum, primordial. Yang terakhir, perbedaan kepentingan individu. Nah, di dalam konteks ini, sejumlah informasi mengindikasikan bahwa memang pisahnya Mas Anies dengan Mas Sandi, tampaknya ada komunikasi yang buntu di sana. Terutama terkait dengan bagaimana waktu itu misalnya Mas Anies sebagai gubernur, kemudian Mas Anies sebagai wakil gubernur, tetapi di fase sinkronisasi kinerja, tampaknya ada kendala. Maka, dalam beberapa kali pertemuan, tampaknya agak sulit untuk mempertemukan dua tokoh ini, meskipun waktu itu misalnya, yang satu sebagai gubernur, yang satu sebagai wakil gubernur. Nah, kemudian di saat yang sama, ketika kemudian muncul tentang isu komitmen dan lain sebagainya yang terkait dengan logistik pemilu. Nah, ini kemudian juga memunculkan spekulasi lagi, meskipun kemudian kemarin ternyata ada skema perjanjian yang dianggap bisa menyelesaikan itu. Artinya bahwa kita tarik secara umum, diakui atau tidak, memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dari Mas Anies dan Mas Sandi. Dan kalau misalnya kita tarik lebih lanjut dalam konteks politik praktis saat ini, bisa saja kemudian Mas Anies, maaf Mas Sandi yang saat ini berada di kubu 03, menyampaikan itu barangkali dalam konteks upaya untuk menetralisir sesuatu yang tidak ingin tadi menjadikan polemik lanjutan. Tetapi di saat yang sama, diksi-diksi tentang nanti kekhawatiran terjadinya perpecahan, memunculkan polemik lanjutan, ini bisa menjadi sebuah munisi baru untuk menyerang pribadi Mas Anies yang tampaknya kita tidak tahu konteks perpecahan itu apa. Apakah konteks terkait dengan konteks politik identitas yang dulu juga terjadi di Pilkada atau konteks perpecahan dalam konteks lingkup internal di dalam gerbong koalisi gubernur wakil-gubernur waktu itu atau apa walaupun alam. Nah oleh karena itu, tentu semua pihak kita butuhkan klarifikasi meskipun di saat yang sama tampaknya akan ada efek-efek elektoral meskipun apakah kemudian itu signifikan atau tidak, kita akan uji selanjutnya. Nanti mungkin Mas Ma bisa berikan pandangannya mengenai apakah dampak elektoral dari pernyataan Pak Anies dan juga tanggapan Pak Sandi. Nanti Mas Awi juga mungkin bisa dijelaskan Mas Awi, maksudnya mengenai perpecahan ini konteksnya apa? Seperti yang ditanyakan oleh Mas Umam. Dan betul nggak Bang Nara? Ada luka lama yang semuanya belum diselesaikan. Kita akan bahas setelah berikut ini. Terima kasih telah menonton!